Ya Pemilsa, ini ada berita menarik juga nih Tasya, jadi ada cukup unik nih. Jadi wali kota Bogor Bima area merilis video unik menampilkan dirinya berlari dengan setelan jas. Lengkap ya, sambil mengungkapkan kinerjanya lewat program Bogor Berlari. Ya, video berdurasi 2 menit 51 detik ini berjudul Bogor Berlari diunggah Bima di akun Instagram pribadinya. Bima mengungkapkan video ini adalah upayanya untuk menjelaskan program kerja yang telah dan akan dilanjutkan untuk kemajuan kota Bogor kepada masyarakat. Nah, seperti apa videonya? Ini dia. Tahun 2016 adalah tahun yang penuh dengan suka dan duka, harapan dan cita-cita. Di sini, di balai kota Bogor, semua harapan dan cita-cita dari warga direncanakan untuk dilaksanakan dan dituntaskan. Karena ikhtiar dari pemerintah kota adalah untuk menjemput mimpi seluruh warga. Mimpi untuk hidup dengan layak di kotanya. Mimpi untuk bisa bangga dengan kotanya. Bulan April 2019, kami mengenalkan tagline Bogor Berlari. Tidak ada program 100 hari, karena setiap hari kita akan terus berlari untuk melayani warga dengan sepenuh hati. Birokrasi kota Bogor harus terus berlari. Saya ada di rumah pelayanan publik di muka bulan Agustus 2019 dan dikunjungi oleh 32 ribu warga Bogor. Ada 145 layanan dari 14 instansi di sini untuk memudahkan dan membagiakan warga kota Bogor. Ruang terbuka publik terus kita tata. Bukan saja untuk mempercanti kota, tetapi harus memberikan manfaat untuk seluruh warga. Jalur pedestrian, taman-taman kota, semua harus bisa bermanfaat. Semua harus bisa mesejahterakan warga. Semua harus bisa mempersatukan warga. Beberapa program infrastruktur kita tuntaskan. Di bidang kesehatan, pembangunan tahap 2 rumah sakit umum daerah dengan tambahan 264 tempat tidur dengan kualitas terbaik. Di bidang transportasi, untuk mengurai kemacetan, telah tuntas pembangunan flyover Marta Dinata ini. Pembangunan bukan saja di pusat kota. Tahun 2019, 36 miliar dikucurkan untuk membangun 4.635 rumah tidak layak pun. Saya ada di Kampung Yit, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat. Juara 1, Lomba Kesehatan se-provisi Jawa Barat. Bicara soal penghargaan, yes! Kota Bogor selama tahun 2019 mendapatkan 81 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Wajar tanpa pengecualian yang ketinggalan dari BPK. Pelayanan publik terbaik dari Gemenbank. Satu alancana pembangunan dari Presiden Bupuk Indonesia dan kota paling inovatif di Indonesia. Tapi saya tidak berlari sendiri. Saya berlari bersama Wakil Wali Kota, Sekdah, Kepala Dinas, Camat, Lura, dan seluruh birokrasi di Kota Bogor. Terima kasih telah menonton!